Antum nanti malam, kalau pas tahun baru ya, coba deh keluar ke arah-arah bypass ya, daerah-daerah keramaian kota ini. Itu gak akan bisa jalan motor Antum itu. Pasti itu, kenapa? Karena mereka akan menunggu momentum di mana pergantian baru itu, tahun baru itu. Dan itu tuh bukan ini ya, Akiah. Apa yang menjadi hal yang dominan di situ adalah kita itu sudah mengikuti suatu kaum gitu loh. Sesuai dengan sabda Rasulullah, tradisi suatu kaum yang itu sudah tercatat kita itu sebagai kaum tersebut. Dan kaum yang dimaksudkan yang merayakan kaum barunya bukan acara kaum Islam, bukan kaum Muslimin, bukan. Ini adalah kaum kafir dari Yunani yang sudah mematenkan kebiasaan ini. Dan itu acara mereka, kita gak boleh masuk ke dalam acara-acara inti mereka. Acara-acara inti kayak Natalan ya, mengucapkan Natal dan Tahun Baru. Kenapa? Itu kesalahan besar. Itu berkaitan dengan akhidah kita itu. Keliru banget itu. Meskipun ada si ulama yang sempat ngomong di pokes salah satu artis ya. Kemudian ngomong itu bahwa mulutnya yang mengucapkan, tapi kan hati ini tidak... Tidak, dia cuma bilang begitu, ya selamat tahun baru, Natal. Tapi hatinya katanya gak mengucapkan gitu. Sedangkan kalau kita memahami bahwa tubuh dan mulut ini adalah gambaran hati. Kalau kebiasaan kita yang keluar itu, kan yang dinilai kan mulut. Allah itu menilai mulut bukan hati. Kan ada yang gitu ya bahasanya. Saya emang gak berjilbab kata perempuan. Tapi hati saya berjilbab kan gitu. Gimana mungkin saya emang gak baik, eh apa? Memang saya bejat, tapi hati saya baik. Gimana mungkin kamu mau dikatakan baik, berjilbab syari'i. Sedangkan sama Tuhanmu yang kamu... Kamu yang menciptakan kamu saja, kamu mengingkari. Kemudian mau dikatakan baik. Sama halnya dengan pengucapan itu. Apa yang terlintas di lisan, itulah yang akan dinilai oleh Allah. Dan itu yang mencerminkan hati kita.